Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Sang Klogger Pertanian Di channel youtube Anba Vlog Sahabat sahabat subscribe Semuanya yang baik dan yang budiman Dimanapun Kalian berada semoga kalian diberikan Risky yang melimpa Sehat selalu panjang umur Dan semoga pertanian di Indonesia Semakin maju lagi Agar kita bisa merasakan hasil Bertani kita Nah sahabat sahabatku di video kali ini Saya akan sedikit berbagi Tips ya atau tutorial Cara agar bibit petai Bisa tumbuh dengan subur Dan daunnya itu berkilauan Seperti Permata ya sahabat Nah jadi sudah terlihat jelas disini Daun-daun petainya itu berkilauan Dan ini usianya baru satu bulan Satu bulan setengah Pasca pemotongan batang atas Atau setelah diokulasi Dan tinggi rata-rata Sudah 10 sentian Dari mata tempel Nah Tentunya disini banyak yang bertanya-tanya mungkin ya Apa sih rahasianya Agar bibit petainya itu bisa Tumbuh Rindang dan Daunnya itu berkilauan Berkilauan Seperti Permata seperti ini Karena kalau bibit petai yang super sehat itu Untuk melihatnya itu Tentu dari daun ya Daunnya itu benar-benar Berkilauan Disini saya akan membagikan Tutorialnya Karena bibit petai ini Untuk bisa seperti ini Bukan dari pupuk daun Beda dengan bibit-bibit yang lainnya ya Kalau untuk petai ini Agar cepat tumbuh Dan daunnya itu berkilauan itu dari Pemupukan bawah Sahabat Bukan dari pupuk daun Tapi pemupukan bawah Nah disini saya akan membuatkan Atau Memberitahu pada sahabat-sahabat semuanya Pupuk Atau racikan pupuk Yang super murah Tapi Hasilnya Bagus Seperti bibit petai yang Saya ini Pupuknya itu Tidak yang mahal Hanya Yang murah-murah saja Nah sahabat Ayo kita lihat Cara Membuat racikan Pupuk untuk bibit petai Agar bisa tumbuh Cepat dan Sehat Nah sahabat Jadi Pupuk Raksikan Yang baik Dan yang bagus Buat pakai itu Jadi disini biasanya Menggunakan Dua raksikan Tapi karena sekarang Sudah tumbuh besar Jadi agar biar Keluar lagi Tunas Yang Baru lagi Jadi saya menggunakan pupuk Pupuk Puska putih Puska putih Dan ini Harganya Cuman 14.000 Satu kilonya Jadi Jadi Puska putih ini Biasanya digunakan Untuk Jenis Bibit durian Ya Waktu saya Menenang Bibit durian Saya spesialis Pupuk yang ini Puska putih Karena Puska putih ini Bagus Untuk Keluarnya Tunas Baru Agar Tunasnya itu Bisa menyusul lagi Dan ini Pertama kali Saya menggunakan Puska putih Saya memakai Puska putih ini Satu kilo Dan biasanya Saya menggunakan Untuk Pte itu Menggunakan Rea Maaf Sahabat TS ya Ini TS Menggunakan TS Dan ini Harganya Cuman 4.000 Per kilonya Dan TS ini Fungsinya Untuk Menggemborkan Tanah Jadi agar Si tanah itu Lebih empuk Lagi Jadi Agar bibit itu Lebih Gampang Untuk keluar Akar-akar baru Ini TS Ya Seperti Terus Untuk Pertumbuhannya Agar daunnya itu Berkilauan Dan Daunnya itu Besar ya Karena bibit peta itu Bibit yang bagus itu Dominan Si Tunas baru itu Daunnya itu Besar ya Tidak kecil Disini saya menggunakan Jenis Kubuk Orea Biasanya Saya menggunakan Orea yang putih Namun Karena kebetulan Orea yang putihnya Lagi kosong Jadi saya menggunakan Orea yang Merah Yang merah ini Harganya Rp5.000 Per kilonya Kalau Orea yang putih itu Rp8.000 Saya menggunakan Ini Rp2.000 Kalau yang merah Karena ini Warna merah Jadi saya menggunakan Rp2.000 Biasanya Kalau Orea yang putih Saya menggunakan Rp1.000 Rp1.000 Nah Setelah ini Tinggal kita Sampurkan Mosca putih TS Dan juga Orea Orea yang warna merah 2 kg Campurkan ya Sampai merata Ini Nah Setelah Tersampur merata Seperti ini Silahkan Sahabat Bisa Untuk Langsung Dipakai Pemupukan Nah Sahabat Seperti inilah Racikan Pupuk Yang Biasanya Saya pakai Untuk bibit Petai Agar Mereka Sembukannya Sepat Nah Tentunya Agar bisa Terjual Oke Sahabat Semoga Videonya Bermanfaat Buat Sahabat Sahabatku Semuanya Dan Kita Jangan Berhenti Untuk Berdoa Dan Jangan Putus Asa Untuk Bertani Di Bidang Bibit Apa Sekian Video Kali ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Bye Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa